Jadi, apa masalah utama Cicak vs Buayeng? Coba abang kakak tebak, apa sih penyebab porli KPK chaos lagi? Berantem lagi? Tawuran lagi? Eh, enggak, bukan tawuran. Masa tawuran kayak bocah aja? Apa karena ada intervensi politik? Salah. Oh, gara-gara regulasinya yang nggak jelas ini, ya kan? Bukanlah. Lah, pasti karena salah komunikasi berarti? Salah. Masalah kepimpinan? Bukan. Ya, kalau semua bukan, apa karena pengaruh persepsi publik? Salah. Jadi, inti masalah chaos yang berjilid-jilid ini karena soal otoritas dan kekuasaan. Misalnya, skenario obat pertama mungkin karena pertangan politik menyebabkan pejabat KPK dan porli kurang komunikasi. Terjadilah konflik wilayah kewenangan, terus perebutan kekuasaan. Kondisi ini makin parah karena ada skenario obat kedua. Pendekatan hukum KPK dan porli beda-beda. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan nilai dan kultur pengenegakan. Akibatnya, konflik wilayah kewenangan, terus perebutan kekuasaan. Tambah parah di skenario obat ketiga. Keduanya sama-sama butuh sumber daya untuk mengukup kasus. Eh, ada pool yang dapat banyak, ada pool yang dapat sedikit. Terjadilah kecemburuan. Singkat ceritanya, ya perebutan kekuasaan. Tambah pula lagi skenario obat keempat. Dipengaruhi opini publik, salah satu institusi dianggap paling pahlawan oleh rakyat. Cemburu dan, ya akhirnya lagi-lagi terjadilah chaos. Ayo, semangat kerjasama berantas korupsi. Agar, jangan lagi terjadi cicak versus buaya. Terima kasih.